Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Parameter 99 Kali ini kita akan mengulas terkait Cuitan dari Faisal ACGAP Sehingga Faisal ACGAP ini Dilaporkan oleh Gerakan Pemuda Ansor seluruh Indonesia Melalui Lembaga Bantuan Hukumnya Dilansir dari CNN Indonesia Pada Selasa 8 November 2022 Faisal ACGAP Respon dipolisikan Gipi Ansor Demi Allah gak takut Jakarta CNN Indonesia Faisal ACGAP Merespon langkah pengurus Gerakan Pemuda Ansor Atau Gipi Ansor di pelbagai wilayah Yang melaporkannya ke polisi soal Cuitannya yang diduga menghina Ketua Umum PBNU Gus Yahya Ia mengaku tak takut Dengan upaya Gerakan Pemuda Ansor Di berbagai wilayah yang melaporkannya ke polisi Imbas tweetannya di media sosial Twitter Saya demi Allah gak takut Saya demi Allah gak takut Itu kalimat langsungnya Bukan dengan laporan polisi Saya berbicara pendangan Membela kepentingan rakyat Dan ia menyarankan Gipi Ansor untuk membela kepentingan rakyat Dan menyunjung kebenaran dalam berorganisasi Faisal juga sanksi dengan Laporan Gipi Ansor Karena faktanya Kadar organisasi di bawah Nahdlatul ulama Yang datang ke polisi siang Itu hanya sedikit Katanya Gipi Ansor serentak di seluruh Indonesia Mau laporin saya Cuma secuil aja Tweet Faisal di akun Twitternya Ed Faisal Asegab Kemarin Dalam unggaham Faisal Asegab di Twitter Belakang ini kerap menyoroti Nahdlatul ulama Ketua Umum PBNU Yahya Hulil Setakub Hingga Menteri Agama Yakub Hulil Komas Bahkan pada salah satu tweetannya Faisal menuding Gus Yahya Diduga menghina Habib Sebagai pengungsi Jadi Faisal Asegab memang ini Ya Kayak orang tidak waras Harusnya Faisal Asegab ini Itu secepatnya ditindak tegas Oleh pihak Baris Keren Polri Dan saya juga berharap Kepada seluruh sahabat-sahabat Ansor Untuk tetap mengawal kasus ini Bagaimana kemudian Faisal Asegab ini Itu Merasakan Siapa yang mereka lawan Apalagi Dia mengatakan dalam Berita tersebut Bahwa Yang melaporkan Dari pihak Gpi Ansor ini Itu hanya secuil saja yang datang Maka dari itu Ayo Gerakan Pengungsi Ansor Kita Kawal kasus tersebut Supaya Faisal Asegab ini Merasakan Bagaimana kiranya ketika melawan Nahdlatul Ulama Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan Saya akhir dengan ucapan Salam Nusantara Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.